. Bangunan bronjom dengan volume ukuran panjang sekira 150 meter, yang terletak di desa Padang Manis, tepat di bawah jembatan penghubung 2 kecamatan W5 dengan gedong tataan akan berakibatkan fatal. Bangunan bronjom tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Bangunan bronjom aliran sungai Padang Manis dan Padang Ratu itu dikerjakan oleh seorang kontraktor dengan menggunakan sepe siluman. Dari beberapa narasumber desa Padang Manis dan desa Padang Ratu yang tidak ingin disorot kamera media ini, dalam keterangannya mengatakan, kecewa kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran yang menduga, bangunan yang dikerjakan oleh salah satu kontraktor dengan menggunakan sepe siluman itu disengajakan, akan menenggelamkan desa Padang Manis. Iya, ini disengajakan oleh pemerintah daerah Pesawaran, membangun untuk menenggelamkan desa ini, bangunan ini bukan untuk membantu atau untuk kemaslahatan umat, namun untuk membuat bencana desa Padang Manis, ujarnya sambil berharap kepada Dewan Pesawaran untuk dapat meninjau ulang bangunan bronjom itu. Kami berharap kepada Bapak Faisaludin sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran agar dapat mengkroscek ulang, sebab bangunan yang berada di aliran sungai Padang Manis-Padang Ratu pada saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak memiliki asas manfaat. Untuk mendapatkan keterangan yang cukup, tim telusur media ini mencoba untuk meminta tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Pesawaran Zainal Fikri, tidak pernah ditemukan di tempat, dan salah satu pegawai PU Pengairan Pesawaran mengatakan itu pekerjaan milik PU Bidang Binamarga Kabupaten Pesawaran. Pekerjaan bronjom yang terletak di desa Padang Manis tepat di bawah jembatan itu milik PU Bidang Marga. Adapun itu pekerjaan untuk apa kami tidak mengerti, namun kami juga kaget setelah mendapatkan informasi, dan setelah kami cek bronjom itu ditanam di atas tanggul sungai. Berdasarkan informasi yang didapatkan, pekerjaan bronjom tepat di aliran sungai Padang Manis-Padang Ratu itu bersumber dari PUPR bidang Bidang Binamarga Kabupaten Pesawaran. Salah satu pegawai PU Bidang Binamarga mengatakan Kabit Binamarga Reynaldi Meldiawan tidak pernah ditempat, dan dirinya memberikan nomor telpon milik asisten teknik, Aztek Binamarga Faisal. Saat dimintai waktunya melalui di nomor WhatsApp 082-2790-33861 tidak memberikan keterangan dan melakukan pembelokiran. Pekerjaan bronjom di aliran sungai Padang Ratu-Padang Manis itu membuat khawatir masyarakat atas dampak ke depan yang akan timbul. Dikarenakan bronjom yang dibangun pada saat ini ditanam di atas tanggul aliran sungai. Pemasangan bronjom ini jelas akan membuat bencana. Sebab pemasangan bronjom ini dipasang di atas tanggul sungai, seharusnya bronjom dipasang di bawah tanggul. Bronjom dipasang berguna untuk menahan tanah tanggul yang dikhawatirkan akan tergerus, ini tidak, malah bronjomnya dipasang di atas tanggul sungai dan membebani tanggul. Tembakan air ke tanah tanggul ini nanti akan erosi, dan bronjom akan menutupi aliran sungai. Dampaknya air akan meluap ke desa Padang Manis, tambah masyarakat lainnya. Kami masyarakat desa Padang Manis dan Padang Ratu berharap kepada Dewan Pesawaran, Bupati Pesawaran untuk dapat membongkar ulang pemasangan bronjom saat ini, sebab dampak pemasangan akan membuat malapetaka desa Padang Manis. Lebih baik tidak dibangun bronjom sekalian ketimbang dibangun seperti ini, sebab ini akan membuat bencana desa. Kami masyarakat desa sudah beberapa kali menegur kontraktor untuk merubah pemasangan namun tidak diindahkan, dan itu tanah malah dipasang di tengah aliran sungai. Maksudnya apa? Kami kecewa kepada pemda bidang PU Pesawaran yang kami nilai tidak mengerti teknik akan dampak bencana ke depan, tegas masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!